Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah 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 Yurabbil alamin Wabihi nasta'in Wa ala umuri dunia wa din Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya Iwal mursalin Wa ala alihi waswabihi ajma'in Amma ba'du Alhamdulillah Sholeh dan sholehah Hari ini kita masih diberi kesempatan Untuk belajar bersama lagi Siapa lagi Kalau bukan karena Allah Ta'ala Maka dari itu Mari ayo kita perbanyak lagi Rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala Dan kita dekatkan diri lagi Kepada Allah Baik Pada hari ini Pada video kali ini Bu Ifana akan sedikit Memberikan prakata kepada Sholeh dan sholehah khususnya Yang insya Allah Ini akan bermanfaat Dan berkah untuk kita semua Amin Amin Ya Rabbil alamin Baik Sebelum ibu menjelaskan tentang ayat tersebut Izinkan ibu Untuk melafalkan Ayat 185 Surat Al-Baqarah ini A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Shahru wa ramadhan Al-ladhi unzila fihi al-qur'an Hudan lil nasi wabayyinaati Min al-huda wal-furqan Faman shayda minkum shahra wal-liyasum Wa mangkana maridhan A'u ala safariun fa'iddatum Min ayya min uhkar Yuridu allahu Bikumul yusrah Walayuridu bikumul usrah Walitu kemilul iddata Walitu kabbiru allaha Ala mahadakum Wa alakum Wa la'allakum tashkurun Yang artinya Bulan ramadhan adalah yang di dalamnya Diturunkan al-qur'an Sebagai petunjuk bagi manusia Dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu Dan pembeda Antara yang benar dan yang bapit Karena itu Barang siapa di antara kamu Ada di bulan itu Maka berpuas salah Dan barang siapa sakit Atau dalam perjalanan Dia tidak berpuka Dia tidak berpuasa Maka wajib menggantinya Sebanyak kehari yang ditinggalkannya Pada hari-hari yang lain Allah menghendaki kemudahan bagimu Dan tidak menghendaki kesukaran bagimu Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya Dan mengagumkan Allah Atas petunjuknya Yang diberikan kepadamu Agar kamu bersyukur Baik soleh dan solehah Jelas pada ayat Ini Diterangkan Tentang bulan Ramadan Atau biasa kita sebut bulan puasa Baik Apa itu bulan Ramadan? Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia Bulan yang penuh berkah Bulan yang mana Ketika kita Melakukan kebaikan Allah melipatkan Bahan lainnya Masya Allah Bulan Ramadan adalah Bulan yang di dalamnya Diturunkannya Al-Quran Sebagaimana dia Betunjuk bagi manusia Untuk membedakan Antara yang benar Dan yang salah Karena itu Dijelaskan Ketika diantara kita Ada Yang hidup di bulan Ramadan ini Dan kita sudah balik Dan akhir Maka kita diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa Dan Allah meringankan kita Ketika salah satu dari kita Ada yang sakit Atau keadaan musafir Yaitu Keadaan dalam perjalanan jauh Maka Allah membolehkan kita Untuk berbuka puasa Atau Allah membolehkan Kita untuk tidak berpuasa pada hari itu Dalam keadaan sakit Atau musafir Tetapi Kita harus tetap Mengkodoknya Kita harus tetap menggantinya Kapan? Yaitu Di hari-hari lain Selain Bulan Ramadan Ya Jadi Allah itu sangat baik Kepada kita Ketika kita sakit Atau kita Dalam keadaan musafir Allah tidak mewajibkan kita Untuk Berpuasa Tapi Ingat Kita harus tetap mengkodoknya Kita harus tetap Menggantinya di hari lain Selain di bulan Ramadan ini Karena Allah tidak ingin Yang memberatkan hambanya Allah tidak ingin Membuat hambanya itu Mengalami kesukaran Yang Allah ingin Allah Memberikan kemudahan Untuk kita semua Untuk hambanya Masya Allah Maka dari itu Kita Mencukupkan Dan Mengagumkan Allah Atas petunjuk Yang sudah diberikan Sama Allah Dan Jangan lupa Untuk kita Selalu bersyukur 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 Dengan Atas apa yang Sudah dikehendaki Oleh Allah S.W.T Baik Soleh dan Solehah Mungkin itu saja Yang bisa Bu Ifana Sampaikan Untuk Soleh dan Solehah Semoga Bermanfaat Amin Nah Untuk selanjutnya Soleh dan Solehah Nanti Menghafal Ayat ini Ya Menghafal Ayat 185 Surat Al-Baqarah Ya Oke Mungkin Hanya Ini saja Yang Bisa Bu Ifana Sampaikan Wa'la'afu'mini Syukran Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax